musik untuk yang kedua yang pertama di untuk kuliner yang ketiga untuk pembitan sejak penanaman pembitan itu alangkah baiknya dilakukan bulan 7 diperkirakan bulan 7 itu nanti bulan 11 menghadapi hujan itu sudah daun 3-4 untuk bisa ditanam ada pun cara penanaman atau budidaya kelapa kopior saya sampaikan kelapa kopior ditanam dimanapun bisa tumbuh bisa berbuah dan bisa sukur dan bisa dibuat seperti ini dengan catatan kopior kelapa sama dengan yang tidak kopior umpama kelapa ditanam di salah satu tanah yang lempung tanah merah tanah padas ini harus disikapi penyikapannya harus disesuaikan dengan apa yang cocok dengan kelapa kelapa cocoknya di tanah yang seperti pasir jadi untuk contoh untuk tanah lempung harus dibuat media minimal 40 kali 40 kedalaman 60 diambil tanahnya langsung diganti dengan bubuk kandang kasi pasir dan tanahnya disesuaikan dengan tanah selanjutnya untuk pengembangan dan perawatan kelapa kopior ini sejak ini harus dirawat dan diperhatikan dan diperlakukan karena sampai saat ini petani kopior yang punya kelapa tidak pernah membawa tidak pernah memberikan pengobatan atau untuk bubuk itu yang kami terima dari pengunjung untuk edukasi kami kenapa kelapa kami dimakan lama kelapa kami kenapa mati kelapa kami kenapa lama tidak dibuat itu mulai awal itu tidak ada perawatan khusus disamakan dengan tanaman yang lain kami memang menyampaikan datang di agrup kopior kami kopior kami tumbuh subur dua tahun setengah dua semuanya tidak ada dimakan hemat secara otogedak ini kami sampaikan salah satu contoh dan nanti bisa untuk lebih banyak tentang masalah obat-obat yang kami lakukan secara otogedak perawatan yang harus kami sampaikan terima kasih dari kami selamat menikmati